Halo Leo, jumpa lagi bersama channel Marga Anime, Yos! Sebelum memulai lebih jauh, selalu kusampaikan salam kompak, serta doa terbaik selalu untuk kalian semua, agar diberikan kesehatan, serta kebahagiaan. Amin. Saat ini, petualangan Luffy dan kawan-kawan telah sampai di Arch Wanakuni, di mana mereka mencoba meruntuhkan hegemoni dari seorang bajak laut, seorang Yonko, dan makhluk terkuat di dunia One Piece, yang kita kenal dengan nama Hyakuzu no Kaido, atau Kaido Sang Raja Hewan Buas. Tokoh ini begitu superior, bahkan saking superiornya, Oda memperkenalkannya dengan cara yang tidak lazim. Bagaimana tidak, karakter ini diceritakan sebagai seseorang yang mencari tempat mati. Bayangkan, dia melompat atau terjun bebas dari Sorajima, yang berada di ketinggian 10.000 meter di atas permukaan laut, kemudian mendarat di sebuah pulau, dan dia tidak terluka sedikitpun. Dia adalah seorang pria yang hidup dalam pelarian, serta melalui banyak siksaan. Dia telah tertangkap lebih dari 18 kali, dan bertahan dari 10.000 macam siksaan. Dia juga dijatuhi kuman mati sebanyak 40 kali, namun setiap kali dia akan digantung. Tali gantungannya mendadak putus, dan meskipun dia diletakkan di atas alat pemenggal, pisau pemenggalnya mendadak hancur secara misterius. Tombak pun patah ketika menusuknya, kemudian setidaknya sudah 9 kapal tahanan raksasa angkatan laut yang telah tenggelam ketika mengangkutnya, dan tak ada yang bisa membunuh orang ini. Jika mendengar cerita tersebut, sepertinya sesuatu yang berat bagi Luffy beserta aliansi untuk mengalahkan Kaido. Ditambah lagi, saat ini kita juga telah mengetahui bahwa Kaido dapat berubah menjadi seekor naga raksasa yang begitu mengerikan. Dan saat ini, Kaido telah beraliansi dengan salah satu Yonko yang tidak kalah kuat dan juga menakutkan, yaitu Big Mom. Dinding tebal dan tinggi sedang menghadang Luffy beserta aliansinya. Bagaimanakah jalan keluar untuk keadaan saat ini? Hmm, sepertinya ada angin keuntungan yang berhembus ke arah Luffy beserta aliansi, atau orang-orang yang berada di pihak klan Kozuki. Sepertinya, Oda Sensei merencanakan sesuatu untuk kelompok bajak laut topik jerami. Nampaknya akan ada upgrade kemampuan yang Oda lakukan kepada mereka semua. Jadi Leo, pada kesempatan kali ini, Marga Anime akan membahas senjata terbaru dan peningkatan kemampuan, serta kekuatan dari kelompok bajak laut topik jerami saat perang puncak di pulau Onigashima nantinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Check this out! Siapa yang tidak kenal dengan karakter yang satu ini? Dia adalah seorang ahli aliran tiga pedang. Dia adalah kru pertama yang Luffy rekrut, dan memiliki cita-cita menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Meski sudah memiliki kemampuan yang begitu mengerikan, setelah pelatihannya selama masa time skip, Oda kembali memberi sesuatu hal tambahan untuk seorang Roronoa Zoro dalam Ars Wano Kuni kali ini. Wajar sih, mengingat musuh yang akan mereka hadapi kali ini adalah makhluk terkuat di dunia One Piece. Belum lagi aliansi lain yang juga akan menjadi lawan saat perang puncak di pulau Onigashima nantinya. Zoro mesti punya sesuatu yang luar biasa untuk membantu Luffy dan juga tentunya membuat mata kita semua terbelalang, seperti yang sudah-sudah ia lakukan. Seperti saat ia memenggal seekor naga di Ars Panghazar. Menebas serta melukai tokoh antagonis utama, meskipun saat berada di dalam air, saat Art Fisman Island. Kemudian, membelah lawan yang sebesar gunung saat Art Dressrosa. Di Ars Wano Kuni kali ini, Zoro mendapatkan sebuah senjata, sebuah senjata baru meskipun harus ditukar dengan salah satu pedang andalannya yaitu Susui. Yang ia dapatkan usai mengalahkan Ryuma, sang legenda dari negeri Wano Kuni. Senjata baru Zoro adalah salah satu dari dua pedang pertinggalan Kozuki Oden, yaitu Enma, yang diceritakan merupakan pedang yang mampu memberikan satu-satunya luka yang ada di tubuh keras Kaido. Dengan pedang hebat yang ada di tangannya, dan kemungkinan besar ia mampu mengubahnya menjadi pedang hitam, sungguh tak sabar rasanya menunggu kekuatan yang Zoro dapatkan dengan adanya Enma di tangannya saat perang puncak di pulau Onigashima nantinya. Menjadi salah satu dari trio monster bacak laut topi jerami, tentunya Sanji memerlukan sesuatu hal yang spesial dan dapat membantu dalam Arch Wano Kuni kali ini, tepatnya saat perang puncak di pulau Onigashima nantinya. Leo, tahukah kalian di Arch Wano Kuni kali ini, Sanji juga tidak mau kalah dengan role Noah Zoro. Jika Zoro mendapatkan Enma, Sanji juga mendapatkan sebuah kenang-kenangan spesial dari keluarga Pinsmoknya saat akhir Arch Wall Cake Island. Sanji mendapatkan sebuah senjata yang bernama Ride Sweet Germa Double Seek No. 3 yang memberinya beberapa keistimewaan, seperti meningkatnya kekuatan bertarung, membuatnya dapat terbang meskipun sebenarnya Sanji sudah bisa terbang dengan teknik Skywalk, membuat tubuhnya sekeras bajar, dan terakhir, kemampuan spesial yang membuatnya dapat menghilang atau tak terlihat orang lain. Kemampuan ini mirip dengan kemampuan buah iblis Sukesukenomi milik Absalom yang kini dimiliki oleh Siryu dan selama ini diidam-idamkan oleh Sanji. Nah, dengan kemampuan Ride Sweet serta kemampuan yang memang sudah Sanji miliki, misalnya dalam hal kecepatan yang begitu cepat, bahkan tak dapat dilihat oleh orang lain. Contohnya ketika Sanji menyelamatkan Chiffon di Arch Wall Cake Island. Dengan Ride Sweet Germa Double Seek yang ia miliki saat ini, membuat Sanji memiliki potensi yang besar untuk membuat kekacauan saat perang puncak di Pulau Onigashima nantinya. Dan tentu saja membuat mata kapten tercinta kita baka Sencho Monkey Dilupi bersama Chopper dan juga Usopp akan bersinar-sinar saat melihat Sanji dengan Ride Sweet-nya. Menjadi satu-satunya kru yang merupakan pengguna kemampuan buah iblis bertipe Zoan, membuat Chopper memiliki kekuatan fisik dan serangan yang besar. Terutama setelah masa dua tahun pelatihan seluruh kelompok bajak laut topi jerami atau yang kita kenal dengan masa Timeskip, Chopper berkembang dengan menyempurnakan Rumble Ball ciptaannya di Pulau Torino. Dia menyempurnakan seluruh perubahan bentuk dari buah iblisnya. Dan yang terakhir, dia berhasil mengendalikan perubahan monster poinnya. Nah, saat di Wanokuni, nampaknya Chopper akan semakin berkembang lagi demi dapat membantu klan Kozuki menumbangkan hegemoni bajak laut buah Skaido beserta seluruh aliansinya. Perkembangan Chopper di Wanokuni, menurut marga anime, akan bisa mengendalikan atau menguasai Buso Sokuhaki sehingga dia semakin kuat lagi. Ingatkah kalian momen dimana Chopper menghentikan tebasan pedang koknak Big Mom di akhir Arch Wall Cake Island dengan menggunakan tangannya dan tanpa menggunakan haki. Bayangkan betapa kerasnya tubuh Chopper saat masuk dalam mode monster poin. Nah, saat dia menguasai serta melapisi tubuhnya dengan Buso Sokuhaki, Chopper tentunya sungguh akan menjadi sangat kuat serta mengerikan. Tanda-tanda, Chopper mulai menguasai haki sepertinya sudah terlihat saat dia memegang dan menggunakan Caesar Clone sebagai alat menampung peluru meriam. Padahal kita ketahui bersama, Caesar Clone adalah pengguna kemampuan buah iblis, Tipelogia, yang tidak dapat disentuh tanpa menggunakan haki. Nami adalah navigator dari kelompok bajak laut topi jerami. Meskipun pada awalnya, ia termasuk dalam trio penakut bersama Usopp dan Chopper. Namun setelah masa time skip, Nami telah berubah baik secara penampilan dan juga dalam hal kekuatan. Jika dalam hal penampilan, Nami menjadi semakin cantik, menawang, dan tentu saja semakin seksi. Dalam hal kekuatan, Nami juga semakin berkembang dengan kemampuannya menggunakan serta memadukan pengetahuan yang ia pelajari saat berlatih di Pulau Witeria dengan Fairfax 5 Touch yang merupakan senjata ciptaan Usopp. Nami kini bisa menciptakan serangan-serangan mematikan yang berhubungan dengan cuaca seperti hujan dan juga petir. Nah, saat di Wano Kuni, nampaknya kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh Nami akan semakin berkembang lagi dengan adanya Zeus, salah satu dari tiga homis terkuat milik Big Mom selain Prometheus dan Napoleon yang ia dapatkan atau lebih tepatnya ia curi saat akhir Arch-Wall Cake Island. Dengan adanya Zeus, Nami mampu mengeluarkan sebuah jurus mematikan yang merupakan perpaduan dari tiga hal yaitu yang pertama Fairfax Climate Touch yang kedua ilmu tentang cuaca Pulau Witeria dan yang ketiga atau yang terakhir tentunya Zeus itu sendiri. Ketika Arch-Wall Cake Island kita bisa melihat betapa dahsyatnya serangan gabungan dari ketiga hal tersebut. Nah, di Arch Wannokuni kali ini sepertinya Nami akan memberi kejutan dengan kehebatan senjata barunya tersebut. Setelah kembali dari pelatihannya bersama Rayleigh Luffy berhasil menguasai tiga jenis haki yaitu Kenbun Sokuhaki Buso Sokuhaki dan How Sokuhaki Jika sebelumnya Luffy kesulitan menghadapi lawan-lawan dengan kemampuan buah iblis di Pelogia contohnya Smoker dengan kekuatan asapnya Kini Luffy mampu menghadapi bahkan mengalahkan lawan-lawan dengan kemampuan buah iblis di Pelogia yang mirip dengan Smoker yang sebelumnya sangat sulit untuk dia hadapi atau bahkan ia kalahkan Selain kemampuan haki saat latihannya bersama Rayleigh Luffy juga mempelajari kemampuan bertarung yang baru yaitu dengan memadukan kekuatan buah iblis yang ia miliki dengan kemampuan hakinya Luffy menamai kemampuannya dengan sebutan Gear Force dengan berbagai jenis yang telah ia kuasai serta tunjukkan sampai saat ini seperti Bunch Man Tank Man dan Snake Man namun meski telah berkembang dalam hal kekuatan saat Ars Wonokuni kekuatan yang Luffy miliki nampaknya masih belum cukup untuk menandingi atau mengalahkan salah satu Yonko yang dikenal dengan julukan Sang Raja Hewan Buas Tinju dan tendangan Luffy dalam mode terbaiknya tak mampu melukai atau bahkan menggores tubuh keras Kaido nah untuk mencoba melawan dan mengalahkan Kaido dalam perang puncak di pulau Onigashima Luffy mempelajari kembali haki yang sebenarnya sudah ia kuasai ketiga jenisnya mulai dari Kenbun Sokuhaki Buso Sokuhaki dan Hao Sokuhaki kini Luffy mempelajari haki tingkat selanjutnya atau bisa kita sebut haki level atas jika Kenbun Sokuhaki level atas yang membuat penggunanya mampu melihat sekilas ke masa depan telah berhasil Luffy pelajari dan kuasai saat pertarungannya melawan Katakuri untuk memperkeras Tinju tendangan serta serangannya Luffy saat ini sedang mempelajari kembali Buso Sokuhaki level atas dengan mantan pimpinan Yakuza negeri Wano Kuni yaitu Kakek Hyo atau yang kita kenal dengan sebutan Iagoro The Flower dan saat ini Luffy telah berhasil menguasai teknik Buso Sokuhaki level atas yang sempat ditunjukkan Rayleigh saat melatih Luffy di pulau Sukaina dan juga saat tiga admiral tertinggi angkatan laut saat menahan gura-gura Nomi milik Shirohige di perang puncak Marine Fort sebuah teknik Buso Sokuhaki level atas atau yang dikenal dengan Ryu Haki telah berhasil dikuasai oleh Luffy kemampuan tersebut membuat Luffy dapat melancarkan serangan yang berepek atau berdampak dari dalam jadi tunggu saja Kaido Sang Raja Bajak Laut selanjutnya bekas Sencho Monkey di Luffy akan datang menghadapimu dengan kemampuan baru yang ia miliki Nah Leo itulah senjata terbaru dan peningkatan kemampuan serta kekuatan dari kelompok Bajak Laut Popijerami saat perang puncak di pulau Onigashima nantinya menurut versi marga anime Setujukah kalian dengan apa yang kusampaikan dan apakah menurut kalian kru yang lain seperti Jinbei Usom Pranky Robin dan Bro juga akan mengalami peningkatan kemampuan dan kekuatan saat perang puncak di pulau Onigashima nantinya mari kita bahas bersama dan berdiskusi di kolom komentar Baik jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo semoga kalian dapat terhibur dengan apa yang aku buat dalam videoku kali ini terakhir bantu aku membangun channel ini dengan cara subscribe like share serta komen pada kolom komentar sekian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati